Kalau makai modus ngajak apel atau kencan ke calon korban, pasangan laki rabi di Kabupaten Cianjur, kompak jadi pelaku begal. Eta lampah, dua pelakuan diwaganku batur na bisa keguarku satres krempol res Cianjur. Satu tas nyin skenario ku cara dipikat, para pelaku antuk na bisa dicaraku petugas. Tah iya, MJ, Jeng, D.Y.G. pasangan laki rabi pelaku begal anu dicaraku satres krempol res Cianjur. Dumasar kena laporan korbana eta karamante bisa kacareku reng-rengan pulisiti resor Cianjur. Kapolres Cianjur nandesgen sabar ngelakonan aksina eta karamante ngara rancang skenario piken mikat calon korban, Salah saizina ku cara modus apel atawa kencan. Tersangka wanoja D.Y.G. mancen salaku pamikat calon korban, kalawan ngajak apel, Ari salakina jeng pelaku sejenaboga pancen salaku eksekutor. D.Y.G. netawarkendiri kanutumpak motor piken apel. Tempat-tempat anuditang tukenana ilaharna dinusuni, kawas di kecamatan Cikalongkulon jeng mande. Setetas calon korban kaolo, satulina pelaku mawa korban ka selasai ditempat piken ngapel, Delila MJ jeng RN bakal mucung hul. MJ jeng RN ngangancam korban make bedog. Korban anu kasinan dititah mabur, anusatulina eta pelaku anutinuan ngiwat motor jeng harta banda korban. Dimana satu berjenis lamin perempuan, dua orang pati lari, satu perempuan. Untuk tersangka yang berhasil diamankan, yang pertama MJ, ini alamatnya di Kecamatan Manis, Kabupaten Purwakarta. Yang kedua RN, ini beralamat di Kecamatan Bojongkucung, Cianjur. Kemudian di YG, di Mandeng, Kabupaten Cianjur. Sejarah link itu dimasal karena pengakuan para pelaku duit hasil kejahatan anaknya dipakai kerenohonan kebutuhan sapopoe. Para tersangka dijerat pasal KUHP pencurian dengan kekerasan, kalawan ancaman pidana maksimal 12 tahun bui. Heri Setiawan, Bandung TV